Blunder Ganjar di depan Najwa Sihab terkesan merendahkan profesi jurnalis dan MC, ini faktanya. Bakal calon presiden, Capres, dari PDIP Ganjar Pranowo dinilai melakukan blunder saat berbicara di Kampus Universitas Gajah Mada, UGM, pada Selasa, 19 September 2023, malam. Ganjar Pranowo dianggap terkesan merendahkan profesi jurnalis dan MC, Master of Ceremony, saat berbincang dengan Najwa Sihab di program Mata Najwa On Stage Yogyakarta bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan, Selasa. Awalnya Ganjar Pranowo mengatakan bahwa 10 lulusan terbaik dari suatu perguruan tinggi bukan berprofesi sebagai Master of Ceremony, MC, atau jurnalis. Ganjar mengatakan itu saat berbicara tentang penyerapan tenaga kerja. Dia kemudian menyinggung soal lulusan terbaik dari perguruan tinggi. Menurutnya, 10 besar lulusan terbaik dari suatu kampus akan menjadi dosen bukan MC atau jurnalis. Bak, 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen, iya dong masa, jadi MC, kata Ganjar kepada Najwa Sihab. Pernyataan Ganjar langsung direspons Najwa. Siapa mas MC? Saya jurnalis bukan MC, bantah Najwa. Kemudian, Ganjar membalas. Bukan ya? Jurnalis lah kalau begitu. Lalu, Najwa tampak agak protes. Dan jurnalis adalah profesi yang membanggakan loh, mas, timpal Najwa. Audiens langsung bersorak mendengar tanggapan Najwa. Oh iya, maksud saya kalau mbak, lulusan 10 terbaik. Kalau kemudian lulusan terbaik, kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya, ujar Ganjar. Seperti diketahui, Ganjar hadir di Ghasabah Prama UGM, Yogyakarta untuk menyampaikan gagasan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ganjar tampil setelah sebelumnya baca pres Anis Baswedan tampil.